Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semua balik lagi di channel Angga Ariska Oke Brother jadi pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pemasangan script discord yang dimana script ini berfungsi log sistem di server discord yang kita miliki tapi sebelumnya gua mohon maaf kepada Brother Brother semua yang masih senantiasa menunggu video uploadan terbaru dari channel Angga Ariska dan gua sudah lama tidak melakukan upload video dikarenakan problem dari OBS gua tidak bisa menampilkan screen layar gua dan juga kesibukan di pekerjaan gua sehari-hari dan pada kesempatan kali ini gua menyempatkan wakilah selah kesibukan di pekerjaan gua untuk kalian semua dengan memberikan tutorial bagaimana cara penggunaan script discord bot ini dan untuk sebelum kita mulai ke penggunaan discord bot ini terlebih dahulu kita itu harus memiliki server discord yang bisa kita developer sepenuhnya ya ya bisa dikatakan kalian itu owner dari server discord ataupun developer boleh juga asalkan kalian memiliki akses penuh oke dan seperti biasa sebelum kita lanjut ke inti pembahasan dari board ini buat kalian yang sedang menonton video ini dan belum klik tombol subscribe jangan lupa klik dulu tombol subscribe nya dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel Angga Ariska dan jika kalian menyukai video ini dan menurut kalian video ini bermanfaat untuk kalian jangan lupa klik tombol like comment dan juga share ke teman-teman kalian Oke Brother kita langsung lanjut ke inti pembahasannya ya dan disini gua udah memiliki script discord bot dan buat kalian yang ingin memiliki script discord bot kalian bisa langsung klik link yang ada di deskripsi Oke jika kalian sudah mendownload dan sudah mengekstrak seperti ini kalian bisa langsung masukkan discord bot ini ke dalam folder server kalian jadi gua cut yang awalnya di desktop ya kan gua cut gua masukkan ke dalam folder server gua setup file kemudian tutorial server data restore kalian boleh masukin ke dalam folder lagi ataupun kalian bisa langsung mempastekan di folder resorts Oke seperti gua gua mempastekan di folder resorts ya tidak memasukkan lagi ke dalam folder Oke jika sudah kalian pastekan di resorts terlebih dahulu kita menjalankan script discord bot ini ke dalam server CFG ya maka kita buka server CFG nya oke dan untuk script discord bot ini kalian harus meletakkan dia di paling bawah semua script oke kita scroll dulu ke bawah nah disini kita lihat di paling bawah start itu PT haras ya jadi kita men-start dia itu di paling bawah atau ya disini saja ya kita langsung start dan pastekan nama folder dari script discord bot ini jadi kenapa dia harus di paling bawah dan itu nanti gua jelaskan setelah kita memulai server kita ya oke jika sudah kalian start di server CFG langsung kalian save dengan cara klik file dan juga pilih save atau kalian bisa menggunakan kontrol S Oke jika sudah untuk server CFG nya bisa kalian close saja Hai dan sekarang kita masuk ke dalam folder code bot Oke jadi disini ada konflik luar server dan juga klien kita open di konflik luar nya Oke Brother jadi disini ada discord webhook system infos kemudian discord webhook killing logs dan discord webhook set Oke jadi kita harus men-setting webhook terlebih dahulu di server discord kita untuk dapatkan link yang dua blok seperti ini ya Brother ya dan kita langsung menuju ke discord kita nah disini seperti apa block system untuk sistem infos dan untuk sistem infos itu ya seperti join live server ya jadi dia hanya menampilkan siapa yang join ke server kita siapa yang keluar dari server kita contoh misalkan seperti novel FH connecting berarti dia sedang memasuki ke dalam server kita dan jika dia keluar ada banyak alasan ya ketika dia keluar dari server kita contoh misal kayak rabelox ya disconnected kemudian seperti jelang live time out after 60 second itu berarti koneksi dia bermasalah atau dia ada kendala apa gitu jika dia exiting berarti dia memang menekan F8 kemudian quit dan ada alasan-alasan lainnya kenapa dia keluar bisa karena dia kita band atau mungkin karena crash atau lain sebagainya gitu dan untuk kill stream dia menampilkan seperti ini ya dia mati karena tertembak atau mungkin dia mati karena kecelakaan atau karena apapun itu ya dia akan nampil di kill stream jadi ini kill stream ini ya block system untuk kematian player kita kemudian disini ada webhook chat webhook chat itu ada di game chat fungsinya untuk kita mengetahui perintah atau komen apa saja yang digunakan oleh player kita di dalam server contoh misalkan yang seperti kalian lihat disini ada slash hood slash carry slash heal slash gift card guardian 160 dan lain sebagainya jadi jika ada lain dari admin super admin yang menggunakan perintah-perintah seperti ini mungkin bisa kalian tindak atau juga kalian bisa memantau admin-admin kalian yang nakal ya misalkan ada admin kalian yang menggunakan fitur admin sembarangan gitu kalian bisa kontrol atau manage dari sini oke jadi untuk penjelasan semuanya itu sudah jelas ya mungkin buat sahabat semua dan sekarang kita masuk untuk bagaimana cara membuat dan mendapatkan webhooknya dan disini kita harus seperti yang gue bilang tadi kita memiliki server discord yang kita miliki jadi disini gua buat terlebih dahulu untuk kategorinya ya dan kategorinya gua isi nama saja box system oke jika sudah gua create kategori ini ada di paling bawah ya seperti ini dan buat kalian jika ingin memindahkan maka kalian bisa langsung tahan di lock system kemudian kalian drag saja kemana yang kalian inginkan oke dan berhubung ini hanya sebagai tutorial untuk kalian maka ini biarkan di bawah saja dan untuk kalian yang ingin melihat dan buat kalian yang ingin melihat lock lock system yang channel Angga Ariska punya untuk tutorial kalian maka kalian bisa lihat di discord channel brother Angga Ariska oke dan ini gua atur untuk permissionnya terlebih dahulu jadi lock system ya tidak boleh diotak atik oleh siapapun termasuk admin dan hanya bisa diotak atik oleh developer ataupun owner yang memiliki akses berhubung lock system ini dia sifatnya itu otomatis jadi ya kalau bisa semuanya tidak ada yang bisa mengakses selain owner discord saran gua sih begitu ya kan oke gua masuk ke edit kategori kemudian permission tuh everionnya gua matikan saja semuanya dan gua pilih yang read text channel karena si warga kita atau teman-teman kita itu hanya bisa melihat tidak bisa mengirip apapun jadi untuk send message nya kita matikan send text message juga kita matikan send text message juga kita matikan manek message kita matikan ini matikan matikan dan juga read message history kita nyalakan mentionnya juga kita matikan ini matikan matikan oke jika sudah save change oke untuk permissionnya sudah selesai ini kita close saja dan sekarang kita akan membuat terlebih dahulu untuk talk system join leave ya kemudian kita klik create channel kita pilih yang text channel saja ini kita ketikan leave atau join duluan ya join leave so jika kalian ingin menggunakan bahasa indonesia maka bahasa indonesia itu masuk keluar keluar masuk bro bukan salah salah ya bro ya oke untuk masuk keluarnya sudah kita buat dan sekarang kita buat channel kedua untuk kill stream nya kill stream oke dan yang ketiga in game chat game create channel lagi oke sekarang kita sudah memiliki tiga log system ada masuk keluar kill stream dan juga in game chat oke kita balik lagi ke dalam konfig luarnya dan yang paling atas disini terlebih dahulu webhook system infos jadi kita mengambil webhook untuk join dan juga leave dari servernya ya oke kita pilih yang edit channel kemudian kita masuk ke integrations nah disini webhook nya itu masih nol maka kita klik yang create webhook ini kita isikan saja stock stock coin leave kemudian kita klik copy webhook url jika sudah kita save change kemudian kita masuk lagi ke config 2 nah yang 2 block ini kalian ganti dengan webhook yang kalian miliki ya oke kita paste jika sudah kita jangan lupa di save dan kita balik lagi ke discord bagian ini kita close karena kita sudah selesai membuat dan sekarang kita masuk ke webhook killstream kita klik lagi edit channel kemudian integration webhook nya kita pilih yang create webhook dan kita isikan stock system dan jika kalian ingin mengganti avatar yang disini kalian bisa klik change avatar kemudian kalian silahkan pilih kalian ingin menggunakan avatar apa kalau di indoland roleplay dia menggunakan logo dari indoland dan jika kalian ingin menggunakan logo dari server kalian maka kalian upload logo dari server kalian dan berhubung ini tutorial maka gue upload saja foto profil gue nah seperti ini jika sudah apply saja oke kemudian kita copy webhook url nya kita masuk lagi ke config luah di bagian killing logs oke kita block yang ini kemudian kita paste dan save lagi dan yang terakhir kita membuat webhook untuk untuk di discord nya jangan lupa di save change ya jika masih muncul seperti ini itu pertanda webhook nya belum kalian save klik save change oke jika sudah di klik saja oke yang terakhir kita klik lagi edit channel di game chat kemudian masuk ke integrations dan klik lagi create webhook nah disini kita ketik lagi talk oke jika sudah copy webhook url nya pastekan lagi di bagian discord webhook save search ini save dan jangan lupa juga di bagian discord nya di save oke jadi untuk mengambil atau mendapatkan webhook nya sudah selesai sekarang kita masuk ke config luar nya lagi nah disini ada sistem avatar balik lagi ya sistem avatar ini jika kalian ingin menggantikan maka kalian harus mengupload terlebih dahulu avatar atau logo kalian itu ke dalam imejur.com nah ini sistem avatar dan juga user avatar oke jika kalian sudah mengupload ke imejur maka kalian bisa ambil link dari foto atau gambar logo kalian itu dan kalian pastekan di sistem avatar ini kemudian user avatar dan jika kalian ingin membuat namanya maka kalian ganti nama sistem name ini menjadi nama dari server roleplay kalian oke misalkan seperti ini ya angga ariska maka sistem nanti akan menampilkan nama angga ariska bukan lagi isolen atau nama server siapapun oke kita lanjut ke special comments yang di bawah ini untuk commentan policy jadi ya biarkan default saja kemudian untuk blacklisted comment nah buat kalian yang ingin memblacklist chat chat yang tidak boleh digunakan di dalam server kalian maka kalian bisa memasukkan config config chatnya itu di bagian blacklisted comment ya contohnya misalkan kalian enter kalian buka kurung ya seperti contoh yang ada di bagian special comment ataupun di bagian on webhook comment oke jika sudah kalian tekan petik atas dan kalian isikan ya misalkan all gitu oke jika sudah koma saja itu jika kalian menggunakan seperti ini atau kalian ingin menggunakan webhook jika kalian tidak ingin menggunakan webhook maka ya cukup ini saja jangan lupa ditambahkan koma oke brother untuk playlist comment nya gue tidak ada yang gue blacklist lanjut dibawahnya itu ada class OOC kemudian ada webhook code nya juga itu jika kalian ingin menampilkan class OOC di dalam code kalian juga untuk gue sih gue tidak menampilkan apa-apa untuk karena gue juga bisa mantau di game chat ya kemudian untuk tts comment whatever whatever 2 ini biarkan default saja tidak ada yang harus kita setting lagi jika sudah kalian setting semua webhook nya dan juga sistem avatar kemudian sistem name nya kalian save saja oke jika sudah kalian save bisa kalian close dan kita coba cek di bagian client dan juga server nya ada apa dan apa yang harus kita setting kita coba buka terlebih dahulu client luar nya oke disini hanya ada ya komenan-komenan apa yang akan muncul di game info killing stream dan juga in game chat ya contohnya misalkan torchat never tolet ini fungsinya seperti killing stream yang ada di node land ya misalkan suki flattenet sabar dan smongkodjet berarti dia mati karena misalkan mobil atau kendaraan dan john adah 77 komited ya gue gak tau lah apa bahasanya gitu jika kalian ingin mengganti bahasanya ya maka kalian tidak akan ubah di bagian sini gak bisa tapi saran gue sih tidak usah diubah biarkan saja gitu ya supaya warga-warga Indonesia ini kurang lebih belajar bahasa kris lah sikit-sikit ya oke kemudian ada local weapon nah di local weapon ini kalian bisa menambahkan senjata apa saja yang akan ketrigger ke dalam kill stream jika digunakan untuk membunuh seorang oke bawahnya juga lanjut ya gitu semua penambahan senjata-senjata apa saja yang akan ditampilkan di webhook streamnya gitu oke kemudian ini kita close saja kita cek lagi bagian weapon log weapon 2 ya perintah-perintah yang atau nama dari jata kalian kalian silahkan setting disini ya namanya jika kalian ingin mengganti ya balik lagi seperti yang gue jelaskan tadi ini biarkan default saja tidak ada yang harus disetting ya oke kita close begitu begitu juga sih sebenarnya di bagian server tidak ada yang harus kita setting biarkan semua itu default bagian client dan juga server yang hanya kita setting di bagian config luas saja untuk menambahkan webhook sistemnya oke brother jika semuanya sudah kalian ikuti dari awal sampai sekarang maka sekarang kita langsung mencoba sistem lognya apakah berfungsi atau tidak oke jadi kita hapus hc-nya dan untuk di server cfg kita sudah men-start ya jadi tidak lagi harus membuka server cfg-nya oke kita double-click stutter.bat-nya dan buat kalian yang belum mengaktifkan xampp control jangan lupa aktifkan dulu xampp control-nya supaya tidak terjadi error dan disini gua juga belum mengaktifkan xampp control maka gua aktifkan terlebih dahulu xampp control double-click xampp control-nya oke jika sudah seperti ini kalian langsung saja klik start apache dan juga mysql tunggu benar-benar berjalan baru kalian double-click stutter.bat-nya ya karena terkadang ada terjadi error jika muncul merah-merah di bagian bawah sini maka kalian jangan langsung double-click stutter.bat-nya karena sama saja untuk database-nya itu tidak akan terbaca oke jika sudah maksimal berjalan seperti ini kita close saja dan kita balik ke dalam folder server kita oke dan sekarang kita bisa langsung double-click stutter.bat-nya dan untuk fungsi discord board-nya itu kenapa peletakannya itu harus di bawah supaya oke kita masuk lagi ke sistem masuk keluar ya nanti disini setelah semua resort kita terbaca disini akan muncul server started jika kalian meletakkan discord board itu di paling atas maka ketika dia memulai awal-awal maka ini akan akan muncul jika script sepenuhnya itu berjalan ya brother itu fungsinya untuk letakkan discord board itu di bawah kita menunggu sampai selesai ya semuanya oke jadi sekarang ini kita sudah masuk ke sistem log ya video selanjutnya kedepannya juga gua insyaallah akan memberikan tutorial tips bagaimana membuat log system yang lainnya oke sebagai contoh gua memberikan beberapa contoh ya dan disini di indoland ada in game chat kemudian field stream ada juga bukti transfer jadi bukti transfer ini untuk player mana saja yang men-transfer uang ke siapa gitu ya contohnya misalkan ini ada ke trigger player men-transfer uang ke player lain nama player yang mengirim gulak makarov yang dikirim berapa kemudian targetnya berapa sampai IP nya juga kebaca dan juga steam hex nya juga kebaca jadi kalian dapat hal-hal yang aneh atau mencurigakan di bagian bukti transfer ini kalian bisa menindak si player tersebut gitu kemudian ada juga bank logger bank logger ini istinya untuk sistem memasukkan dan juga mengeluarkan uang dari ATM atau bank ya kemudian log billing log billing itu ya billing itu pastinya untuk job at least gitu jadi ya player misalkan nih EMS memberikan billing kepada player yang baru selesai di revive maka dia akan muncul ini billing nya berapa yang dikirim siapa targetnya semuanya muncul ya di log sini dan ada juga gift logger gift logger ini berarti gift log system untuk player memberi barang ke kawan yang ada di dalam server kemudian police revive EMS revive sampai dengan log boss policy berarti itu log system untuk boss-boss waitlist ketika memasukkan dan juga mengambil uang dari kantornya dan log-log lainnya yang akan gua kupas tuntas di video selanjutnya so pantengin terus channel Angga Ariska dan jangan lupa subscribe nya jika menurut kalian video-video ini bermanfaat untuk depannya oke brother support terus channel Angga Ariska jangan lupa dan buat kalian yang ingin mendapatkan giveaway gua memberi gua memberikan dua opsi giveaway ketika 500 subscriber yaitu kalian bisa mendapatkan script premium yang dari channel gua atau kalian bisa tukarkan dengan mungkin pulsa 50 ribu ya atau buat player indoland jika menang ya bisa juga dapatkan mungkin sebagian donasi dari server indoland gitu tapi syaratnya ya follow dulu instagram Angga Ariska ya ada di sini nih di depan kalian di tengah-tengah kemudian subscribe channel Angga Ariska dan jangan lupa komen di setiap video Angga Ariska sampai mencapai 500 baru kita akan mengundi siapa pemenang dari game yang akan gua berikan oke untuk server kita sudah berjalan maka kita coba lihat tok luar masuk berfungsi ya brother ya di sini langsung muncul server up have fun with the land roleplay dan ini bisa kalian setting ya supaya tidak menampilkan hinterland roleplay kalian bisa settingnya di bagian config kalian cari saja nanti kata kunci hinterland roleplay jika ketemu kalian langsung ganti dengan nama server kalian nah inilah fungsinya kenapa si discord board itu harus diletakkan di paling bawah karena ketika dia sudah selesai men start sebuah resort yang ada baru dia men start resort discord board dan dia menampilkan di bagian sini dan untuk sistem name tadi kenapa gua ganti namanya menjadi angga rizka itu bagian avatar itu akan muncul atau mungkin bagian ini tuh di bagian webhook tadi tuh ya oke dan untuk perasan ini sudah sekian dulu kita langsung short masuk ke dalam kota untuk mencoba game chat dan juga kill streamnya oke brother halo brother halo brother jadi kita sudah berada di dalam server dan sekarang kita langsung saja mencoba log system bagian game chat ya brother ya apakah berfungsi atau tidak untuk bagian sistem log system yang join liftnya itu berfungsi ya kita bisa lihat langsung dan di spot war ya menampilkan the warning connecting nama steam 2 ya jadi yang terbaca disini nama steamnya warning connecting berarti sudah memasuki atau lagi memasuki server untuk keluarnya nanti kita akan melihat ya brother sekarang kita akan mencoba untuk game chatnya apakah berfungsi atau tidak oke jadi kita coba coba tes phone car ya car guardian gamenya sudah keluar kita lihat di bagian log system game chat apakah muncul tidak dan ternyata tidak muncul lambat ya kita coba lagi tes SOC tes tidak muncul juga oke tes muncul karena tidak ada di item tes car seharusnya berfungsi ya brother ya karena di band itu tes OC juga tidak berfungsi apalagi tes band car juga tes pole tes atau tidak berarti ada yang kita tambahkan atau kita trigger di bagian code bagian clientnya jadi untuk kalian ya PR ya sedikit untuk kalian supaya dia bisa tampil di bagian in game chat ini tapi sebenarnya itu dia sudah berfungsi karena ini gua coba tekan slash test itu otomatis langsung masuk ke bagian in game chat oke brother untuk bagian kill systemnya kita akan mencoba kita jika jika kita bunuh diri ya error ya untuk inventory gua juga untuk senjata gua gak bisa menggunakan bro bagaimana kita cara membunuh diri ya kita naik kendaraan kita tabrak SDBU masih ada yang harus dua seti sehingga itu akan ya brother ya mana nih SDBU gua lupa ya oke akhirnya gua menemukan SDBU ya langsung kita tabrak salah satu aja supaya kita meledak dan metong oke brother jadi posisi kita sudah meninggul dan kita lihat dan killing stream otomatis langsung masuk warning diet explosion ya explosion ya jadi ya karena ketabrak atau ketakaan atau melakukan hal yang gak wajar gitu jadi ya bisa kalian tindak gitu oke brother jadi untuk bagian discord board talk systemnya itu berfungsi semuanya ya server up kemudian killing streamnya juga berfungsi dan in game chatnya juga berfungsi hanya ada kata-kata yang tidak bisa ketrigger di game chat jadi dia perlu kalian tambahkan atau kalian setting lagi dengan config dan juga client luarnya oke untuk bagian masuk keluar ini gue sudah di dalam server ya dan kita akan mencoba untuk keluar oke sebelum keluar gue ini akan di reset supaya nanti ketika gue masuk ke dalam server gue itu gak dalam respon gue langsung dengan dan dan otomatis dan the warning live exiting oke brother jadi sekian untuk video pemasangan discord board yang untuk talk system join live kill stream dan juga in game chat thank you buat sahabat semua yang sudah menonton video ini sampai detik ini nantikan terus video terbaru dari channel langgariska karena next video kita akan terus membahas tentang log system yang lainnya kemungkinan akan menyusul setelah log system atau mungkin di tengah-tengah video tentang log system next video ini gue akan membahas tentang log system bagian logger atau log bidding atau kalian silahkan komen di bawah kalian kalian ingin gue membuat tentang log system bagian apa kalian ingin tentang log sistem bos atau log sistem berangkas yang seperti berangkas mafia kemudian berangkas kartel berangkas polisi atau juga berangkas ya silahkan kalian komen di bawah mau sistem apa dulu yang akan gue up oke brother jangan lupa support terus channel Angga Ariska dengan cara subscribe like dan juga komen sebanyak-banyaknya tapi jangan kalian aja ya supaya ada juga recommended dari teman-teman yang lainnya untuk mendapatkan giveaway dari channel Angga Ariska dan gue berfikiran tumbuh di 500 subscriber gue mengadakan giveaway yaitu sesuai janji gue giveaway script dan itu kalian bisa menggantikan buat player yang player indotland kalian bisa menggantikan dengan paket donasi yang ada di server yang sesuai dengan gue recommended ya kan atau buat kalian yang bukan player dari indotland roleplay kalian bisa mendapatkan strip perumahan yang ada di youtube atau kalian bisa tukarkan dengan host gaming ya yang akan gue kirim langsung ke rumah kalian oke brother jadi akhir kata gue mengucapkan terima kasih sampai bertemu di video selanjutnya see you bye 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 ya Terima kasih.